seri ini, yep, boleh di next lagi? kakak operator? oke, kita langsung melalui si live streaming aku mau tanya dulu, berapa banyak disini temen-temen yang sudah melakukan live streaming? oh udah ada yang ngangkat aja ya, karena tadi pertanyaannya belum selesai ya? oke, ada satu, disini ada berapa? 1, 2, 3 foto di tengah juga ada, disebelah kiri saya juga ada oke, gimana nih kalau misalnya kita ngebahas tentang live streaming apa sih yang biasa dilakukan pada saat live streaming? biasanya pertama, temen-temen harus sudah mulai terbiasa berbicara di depan kamera, betul ya kak ya? karena temen-temen mau gak mau disini harus menjadi seorang host nantinya yang kedua, temen-temen juga harus tau nih, karena live streaming gak mungkin cuma 10-15 menit mungkin durasinya akan cukup panjang, mau ngapain aja, mau ngomong apa aja dan lain-lain juga jadi harus sama nanti temen-temen membuat alur cerita selama live streaming mau ngapain dan yang ketiga, temen-temen juga harus nanti bisa pintar-pintar memilih pilihan perotaknya seperti apa yang akan kita bahas semua disini jadi, kalau misalnya kita ngebahas tentang live streaming, temen-temen bisa menjual dan berinteraksi secara langsung sama si pembelinya melalui halaman live streaming gitu ya temen-temen ya, interaksinya via apa? interaksinya adalah menggunakan yang namanya komentar juga temen-temen sering lihat kan kayak misalnya buka tiktok, ayo dong kan ada yang mau dispil halaman ataupun produk nomor berapa? atau misalnya tiba-tiba hostnya bilang, oh oke terima kasih Pak Paris nih udah bertanya kita dispil produk nomor 10 kita akan langsung spill aja produk nomor 10 kayak gitu ya itu kan secara tidak langsung adalah temen-temen berinteraksi dengan si audiens atau calon konsumen ya temen-temen cukup ya apa yang perlu dipersiapkan? banyak ya temen-temen ya, kita coba lihat disini next slide-nya ada apa aja sih yang bisa kita persiapkan sebenernya? tenang ini saya nunggu berubah dulu jadi sambil nunggu berubah ya temen-temen ya, sebenernya ada 3 hal yang perlu dipersiapkan adalah persiapan sebelum live streaming pada saat temen-temen melakukan live streaming dan setelah temen-temen melakukan live streaming karena ketiga hal ini penting untuk dilakukan secara bersamaan ya, persiapan sebelum live streaming apa? berarti peralatannya, scriptnya, nanti backgroundnya seperti apa-apa yang mau dibahas produk mana yang mau dipromosikan dan lain-lain pada saat live streaming persiapannya seperti apa? mental, penampilan hostnya seperti apa? cara membawakannya seperti apa? karakter hostnya seperti apa? dan lain sebagainya dan nanti pada saat skala live streaming temen-temen juga harus mempersiapkan yang namanya tadi membaca data ya temen-temen karena temen-temen harus tahu loh ternyata live streaming saya itu lebih cocok di jam segini nih dari datanya lebih banyak viewersnya, ternyata viewers saya lebih naik ketika saya mempromosikan produk ini itu semuanya nanti ada di data nah jadi kita akan bahas satu-satu di next slide nya mulai dari peralatannya dulu boleh di next? nah buat temen-temen disini mungkin yang masih belum melakukan live streaming atau belum mencoba melakukan live streaming ini adalah beberapa peralatan simple yang temen-temen butuhkan untuk melakukan live streaming aku udah lihat disini temen-temen ada yang membawa tripod ya merupakan salah satu juga nanti pendukung pada saat temen-temen melakukan live streaming tapi yang paling esensial itu adalah smartphone, internet connection sama pencahayaan dan display produknya temen-temen ya jadi temen-temen nanti bisa menggunakan hal ini tapi kalau misalnya untuk background, background itu tentatif temen-temen temen-temen gak perlu harus kayak yang semewah kayak gimana juga yang penting bisa mungkin unik, berbeda dari penjualan lainnya dan lain-lain begitu pun dengan yang namanya microphone biasanya kan temen-temen melihatnya ada yang menggunakan microphone atau lagi live streaming tapi kalau misalnya suara temen-temen terdengar jelas tanpa microphone juga gak apa-apa jadi 4 hal ini, smartphone, tripod, internet, display produk, dan pencahayaan sangat wajib ya temen-temen ya karena apa? kalau internetnya itu mungkin istilahnya itu agar lemot gitu ya temen-temen maka nanti hasil live streaming yang ditampilkan juga kurang bagus atau istilahnya blur lah di pengguna lain yang digunakan atau melihat konten temen-temen melalui halaman tiktoknya mereka kalau kualitas live streamingnya kurang bagus kemungkinan besar live streaming muncul di halaman FYP juga kecil ya jadi kualitas nah jadi kualitas dari si internet koneksi ini juga perlu diperhatikan ya temen-temen oke, nah sekarang kita ngebahas masalah ruangan nih ya temen-temen jadi apa sih yang perlu diperhatikan ruangan itu temen-temen sebisa mungkin yang paling penting adalah ruangannya itu terdengar suara jangan sampai nanti temen-temen ada suara apa dan lain-lain terdengar pada saat live streaming karena itu mungkin bisa mengganggu nih orang yang nonton live streaming ya temen-temen punya percayaannya cukup bagus juga ya temen-temen biar nanti kayak warna produknya merah ya yang kelihatan merah jangan sampai kelihatan mungkin agak kepimpinan dan lain-lain juga ya jadi untuk ruangan kurang lebih ini yang perlu diperhatikan nah di nextnya boleh di next slide ini nah jadi kalau misalnya nanti sudah di next stepnya sebenarnya ini temen-temen juga harus membagi tim masing-masing pada saat live streaming tapi ini advance temen-temen kalau misalnya temen-temen disini kayak masih menjalankan sendiri jadi temen-temen boleh merangkap semua hal ini sedikit juga nanti mungkin semakin berkembangnya bisnis temen-temen bisa membuat tim untuk melakukan live streaming karena kenapa? pertama temen-temen butuh yang namanya seorang host betul? ya untuk depan live streaming tapi kalau misalnya mungkin produknya gak ada di etalase yang temen-temen pajak di background produknya ada di istilahnya gudang sebelah sana temen-temen perlu mengambil produknya dulu itulah dinamakan kita membutuhkan yang namanya admin untuk membantu host misalnya oh kamu pengen disini produk nomor 3 ya oke tunggu ya aku akan minta admin aku untuk ngambil produk nomor 3 dulu karena ini produk nomor 3 itu sebenarnya lebih best selling banget di tempat kita dan lain-lain jadi nanti admin yang ngambilin produknya daripada temen-temen harus keluar frame terus ngambil produknya dulu gitu dan yang terakhir temen-temen juga bisa punya operator nih mungkin nanti kayak oh lagi naik nih viewsnya keluarin deh kayak misalnya promosi atau lagi turun kita keluarin influencer atau segala macam-macam mungkin bisa mengatur strategi dari promosi temen-temen pada saat lakukan live streaming ya tapi kalau misalnya temen-temen memang masih menjalankan sendiri boleh dirangkap nih ketiga hal tadi ya temen-temen ya tugas tim udah apalagi boleh di next nah sama kayak video temen-temen juga harus menuliskan scriptnya seperti apa karena nanti aku juga akan menyarankan berapa lama sih temen-temen melakukan live streaming semisal aja temen-temen melakukan live streaming gitu selama satu jam terus temen-temen gak nulisin script apa-apa 10 menit temen-temen ngomong pada saat live streaming abis itu kok yang mau saya ngomongin udah selesai semua ya ini 50 menit lagi saya mau ngapain gitu ya jadi jangan sampai temen-temen terjadi hal seperti itu perhatikan sebelum melakukan live streaming temen-temen tulis nih oke menit sekian saya mau ngomong apa 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 sampai terakhir misalnya temen-temen melakukan live streaming 2 jam nanti udah selesai itu akan membuat live streaming temen-temen lebih terstruktur nanti oke apa aja yang bisa dilakukan dalam script atau penulisannya bisa dibaca juga temen-temen karena disini live streaming tidak harus selalu istilahnya kayak menjual produk juga temen-temen ya temen-temen bisa kasih sisipan konten mungkin terkait dengan hiburan atau misalnya entertainment dan lain-lain supaya mereka gak lagi terfokus pada produknya juga atau menghindari yang namanya kebosanan oke next script kuda tadi peralatan kuda penugasan kuda nah ini produk dan promosi temen-temen jadi kalau perhatikan bahwa pemilihan produk juga nanti akan berpengaruh jangan sampai temen-temen istilahnya kayak asal pilih produk kita disini menyarankan temen-temen melakukan kayak pemilih produk-produk yang memang lagi bagus secara trendnya ya di semua kategori produk masing-masing makanan yang lebih banyak trend apa sih fashion baju yang lagi trend seperti apa celana seperti apa dan lain-lain atau temen-temen juga bisa menampilkan produk yang namanya traffic cooler atau produk-produk yang memang lagi bisa memberikan diskon yang cukup menarik ya karena biasanya orang-orang Indonesia itu datang ke live streaming apa yang dicari diskon wah yang jawab sedikit ya ini udah pada hilang semua itu gimana nih atau udah pada mikir makan siang apa gimana ya oke tapi bener temen-temen bahwa kalau misalnya mereka datang ke live streaming mencari produk mereka juga akan mencari yang namanya harga spesial di live streamingnya berapa gitu jadi bisa dimasukkan yang namanya produk traffic cooler yaitu adalah produk-produk yang memang lagi ada diskon yang menarik ataupun temen-temen juga bisa memasukkan produk-produk yang lagi trendy atau lagi banyak dicari di pasaran secara demandnya juga lagi tinggi gitu ya dan temen-temen juga bisa memberikan kayak gimmick dan promosi misalnya kayak ada flash sale temen-temen bisa atur nantinya atau temen-temen bisa memberikan kayak mungkin beli satu gratis satu temen-temen juga kalau jualan offline seperti itu kan kadang-kadang beli satu harganya 35.000 kalau dua harganya 100.000 itu juga bisa ya temen-temen dengan cara kita bikin promosi beli banyak lebih hemat gitu jadi promosi-promosi ini nantinya memang dicari oleh si calon pengguna kita dimana semakin banyak pengguna nonton semakin banyak juga kemungkinan nanti live streaming temen-temen lebih populer lagi di FYP oke next nah kalau kita sudah membahas persiapan teknis nah apa sih yang perlu dilakukan untuk meningkatkan istilahnya awareness atau traffic dari live streaming ya temen-temen adalah dengan membuat yang namanya video teaser bahasanya sulit apa itu video teaser kevary simpelnya adalah temen-temen bikin video 7 hari sebelum temen-temen melakukan live streaming untuk memberitahukan atau untuk mengingatkan bahwa hey followers kita atau pembuatan talk lainnya kita akan ada live streaming di tanggal sekian karena kenapa kalian harus join ke live streaming kita di tanggal tersebut karena kita akan ada peramu besar-besaran akan ada launching produk baru akan ada apapun itu so stay tune dan jangan lupa untuk datang ke live streaming kita atau call class ini adalah jangan lupa untuk nonton live streaming kita di tanggal tersebut jadi temen-temen bisa membuat yang namanya teaser ini untuk meningkatkan awareness dari live streaming ya temen-temen sebelum temen-temen melakukan yang namanya live streaming oke itu persiapan sebelum melakukan live streaming pada saat live streaming apa yang perlu dipersiapkan masih ada juga ya tenang temen-temen di next slide ini seaa next slide next slide wah ya tidak berpindah temen-temen apakah memang sudah sampai disini oh enggak ya nah di next slide nya ya jadi kalau misalnya temen-temen sedang melakukan live streaming apa sih yang perlu diperhatikan terutama ini buat temen-temen nanti istilahnya sebagai seorang host atau pembawa acaranya pertama temen-temen harus istilahnya mengenali detail produknya temen-temen semua secara mendalam jangan sampai nanti kalau kita di spill temen-temen malah istilahnya eh ah oh ah oh gitu jadi baik bertanya-tanya ini produknya gimana ya detail produk kita seperti apa ya keunggulan produk kita dibandingin produk yang lain seperti apa jadi presentasi produknya sangat penting yang kedua adalah interaksi temen-temen karena kan temen-temen itu ditonton oleh banyak pengguna tiktok nantinya jadi kalau misalnya mereka masuk mungkin temen-temen sapa oh halo misalnya kak Faris terima kasih udah masuk di live streaming kita mau di spill halaman berapa nih atau produk yang mana nih biar mereka terasa kayak terpanggil oh saya dihargai nih ada di halaman live streaming ini saya istilahnya kehadiran saya itu ditunggu-tunggu nih sama hostnya seperti itu jadi kalau misalnya ada yang nanya temen-temen tidak perlu ragu sebagai host untuk kayak diputin username akun ya kita tanya itu seperti apa ya misalnya akunnya Faris kecinta sebab nyam-nyam ya udah panggil aja tuh halo kak Faris kecinta sebab nyam-nyam misalnya mau di spill nomor berapa nih oh ternyata produk nomor 3 ya jadi produk nomor 3 tuh kayak gini kak Faris kayak gini 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 oke jadi itu sangat penting juga penguasaan host untuk bisa membuat acara di dalam live streaming yang lebih seru ya nextnya bisa masuk ke gaming dan call to action nah ini sangat penting sebagai seorang host juga kayak memberikan hasil akhir atau tindakan akhir yang harus dilakukan oleh penonton live-nya apa kan saya udah spill nih produk yang tengah pengen spill yo kalau misalnya udah di spill jangan lupa langsung di cek si oke jadi seperti itu kurang lebih nah persiapan selama live streaming udah dilakukan so nextnya kalau temen-temen sudah melakukan live streaming apa yang perlu diperhatikan next slide ini ya nanti temen-temen akan terbiasa berhadapan dengan yang namanya tiktok live dashboard dimana disini akan ada nantinya hasil performa live streaming temen-temen seperti apa temen-temen nanti disini bisa ngeliat oh ternyata super traffic saya itu terbesarnya dari mana oh ternyata jumlah penonton saya itu rata-rata perempuan atau laki-laki dengan rentang umur berapa oh ternyata di menit berapa sih ternyata viewersnya itu naik menit berapa ternyata konversi ke penjualan saya itu naik semuanya akan ada disini semua sangat penting temen-temen harus belajar satu sedikit atau sedikit ya tentang data ini karena kenapa setelah mempelajari data ini temen-temen juga bisa membuat yang namanya strategi kedepannya untuk kayak oh yang kurang dari live streaming saya itu di bagian ini dan yang sudah bagus dan perlu diperhatikan seperti ini semuanya dapet dari mana semua dapet dari data ini dan nanti temen-temen akan terbiasa di halaman data live stream to platform ini melakukan hal-hal seperti ini juga setelah temen-temen melakukan yang namanya live streaming ya ada tipsnya kakak buat live streaming pastinya ada di next live nya juga boleh kita lihat lagi temen-temen nah ini temen-temen kayak istilahnya rekomendasi sukses dari kita untuk dari sisi live streaming pertama kalo misalnya temen-temen masih baru pertama kali banget kita menyarankan temen-temen untuk bikin 3-5 kali live streaming dalam satu minggu secara konsisten kuncinya itu kalo temen-temen sudah terbiasa temen-temen bisa bikin setiap hari secara konsisten jangan sampai misalnya minggu ini temen-temen membuat live streaming 3 hari nih 3 hari minggu depan udah mulai terbiasa naik jadi 4 hari minggu depannya lagi rata temen-temen malah turun ketiga kali lagi itu tidak direkomendasikan jadi kalo temen-temen sudah terbiasa untuk kayak naik, 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 naik diusahakan atau tables itu aku ditambahkan nah durasinya berapa? durasinya disarankan adalah 6 jam per hari kak saya harus ngomong selama 6 jam ya gitu, jawabannya enggak temen-temen jawabannya adalah ini bisa dikecah jadi misalnya temen-temen bagi ke dalam 3 sesi 2 jam 2 jam 2 jam ya atau kalo temen-temen memang sudah siap untuk ngomong 6 jam secara langsung silahkan dan ini pun harus berprogres ya temen-temen misalnya minggu ini saya sudah bisa 6 jam kenapa dan ada delktor